Intro Ternyata di sorga pun kalau sendiri tidak nyaman Itulah sebabnya Islam mengajurkan kita silul arham, sembungkan persaudaraan Maka merugi orang yang baik ibadahnya Ibadah mahdanya bagus, solatnya baik, jamaahnya baik, tahajudnya baik, tadarusnya bagus Tapi tidak ada yang senang Kalian bukan orang yang baik Ada orang begitu pak, hitam jidatnya, soleh pak, bagus Tapi sayang, dalam komplek tidak ada yang senang Depan rumahnya musuh gara-gara parkir Sebelah kanan rumahnya musuh gara-gara gegot Sebelah kirinya musuh gara-gara tanaman Belakang rumahnya musuh gara-gara sampah Orang seperti ini kalian bukan orang hebat Orang hebat itu orang yang banyak manfaatnya buat orang lain Orang yang hebat itu orang yang bagus ahlaknya kepada sesama manusia Kenapa kita ketika salam selesai solat Assalamualaikum warahmatullah Ke kanan, ke kiri Itu jaminan bagi kita orang yang baik agamanya Tenang bos Saya akan menjadi rahmat bagi kalian Kiri Tenang, saya akan menjadi rahmat buat kalian Kenapa ketika kita dianjurkan solat berjamaah Diperintahkan kalian pakai sikat gigi Apalagi kalau sungguh Kenapa? Apakah sikat gigi kita sampai kepada Allah? Tidak, itu ada Jangan kau ganggu tembang Sempingmu Bayangkan kalau tadi malam makan jengkol Assalamualaikum warahmatullah Sebelas anakmu, dia juga balik Menguap lah kau Bayangkan sampai mati dia ingat itu bau mulut kita Itu ada Kenapa ketika kita solat jamaah Dianjurkan pakai parfum Apakah parfum sampai kepada Allah? Tidak, bukan itu tujuannya Apa? Supaya bau badanmu tidak mengganggu orang yang berjamaah Ada Maka puncak dari semua ibadah itu dan ilmu Ada Dan ini hadap yang baik menyambungkan uhua persaudaraan Poin pertama pengajian kita ini Jaga uhua Jaga persaudaraan Ini dekat-dekat pilpres Kita umat Islam mulai dibodoh-bodohi Diangkat isu-isu agama Diangkat isu-isu perbedaan dalam agama kita Padahal perbedaan dalam agama itu rahmat bagi kita Saudaraku Terutama yang adik-adik ini yang baru belajar agama Jadikan kebiasaan Dalam hidup kita beragama Berbeda itu biasa Coba Angkat takbir aja kan Kita beda-beda pak Coba kita angkat takbir Ada kan yang begini Kita takbir Ada begini tuh Allahu Akbar Ada kan Ada Ada dalilnya Ada juga yang begini Allahu Akbar Ada Ada dalilnya Ada juga yang kurang semangat sedikit Ada Silahkan lakukan Itu baru takbir pak Kita sudah berbeda Maka Jadikan kebiasaan dalam beragama Berbeda itu rahmat Ini sekarang Beda sedikit saja Tidak mau jawab Abaran Oh Lain pendapatnya itu Kenapa Sholat subuh Tiga rakaat Bukan lain pendapatnya Kau yang nadah Apa ilmunya bos Bukan tiga rakaat Itu namanya Sujud tilawah Kunut Biasa pak Zaman saya kecil Zaman pak jenderal kecil Berbeda dalam kunut Itu tidak buat ribut kita Kita sholat subuh Tiba-tiba di samping kita Tidak kunut Tidak pernah ribut Dia kunut paling dalam hati kita Oh Muhammadiyah Selesai Pengajian kita kali ini Ayo pulang Bawa perbedaan Adalah kebiasaan Malam hidup kita Saudaraku dalam Islam Allah tidak akan menanya kamu Das'at Empat Kamu dapat dari mana Empat itu Empat tambah empat Sama dengan berapa Allah tidak akan tanya kamu Das'at Empat tambah empat Sama dengan berapa Kalau empat tambah empat Jawahannya berapa pak Cuma satu Delapan Allah akan tanya kita Delapan kamu dapat dari mana Boleh sembilan kurang satu Boleh sepuluh kurang dua Boleh empat tambah empat Yang penting jumlahnya Delapan Itulah Omar Rama mengatakan Banyak jalan menuju surga Ketika berbeda pendapat Biasa Saudara lihat yang pelihara jenggot Jangan kau maki Karena itu sunnah Jangan aku bilang Pembim Dilihat jenggot Belang-belang Dan saudaraku yang tidak pelihara jenggot Dan kau yang pelihara jenggot Hargai yang tidak pelihara jenggotnya Dia bisa melaksanakan sunnah yang lain Jangan mentang-mentang tidak pelihara sunnah Tidak jenggot Kau anggap dia bukan ustad Bukan ustad sunnah Saya masuk daftar Ustad bukan sunnah Karena anda pelihara jenggot Saya tanya Kenapa kau tuduh saya ustad Itu ada di facebook saya pak Ribut Kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah Dia bilang buktinya aku tidak pelihara jenggot Ya mau dia apa Kalau tidak mau tumbuh Eh sudah Saudaraku yang mau jingkrang celananya Silahkan hargai jangan kau tuduh teroris Itu sunnah Tapi saudaraku juga yang jingkrang celananya Jangan kau anggap tidak sunnah saudaramu yang tidak jingkrang celananya Enak kan kalau beragama begini Ayo Pelihara persaudaraan Dekat-dekat Pilpres Jangan mau dibodohi politisi pak Apalagi janji-janji kampanye Sudah lah Nanti siapapun calon kita Kita sama-sama umat Islam Secara umum Secara khusus Kita bangsa Indonesia Diikat silah ketiga Persatuan Indonesia Bersatu itu Tidak mesti seragam Bersatu itu adalah Saling menggerdai perbedaan Itulah makna persatuan Gigi aja kita tidak bersatu pak Coba periksa giginya pak Bayangkan kalau satu seragam kita punya gigi Gimana cara kita makan Bapak tahu ini kan gigi Ini kan beda-beda pak Yang di depan namanya gigi seri Itu gunanya memutung Masuk ke dalam namanya gigi taring Apa gunanya? Merobek Maka bapak kalau makan daging tidak mungkin begini Pasti kesini begini Karena kalau begini keluar gigimu Yang ketiga namanya gigi gerahan Menghancurkan Dia agak besar di dalam dia pak Bayangkan kalau gigi kita seragam pak Semua gigi gerahan Gimana caranya kita makan pak? Sayur Saya repot Maka berbeda Itu biasa buat kita Itulah makna dari Perbedaan adalah rahmat diantarakan Poin pertama Dalam surga saja Nabi Adam Tidak tenang karena sendiri Maka saudaraku Jangan kau selalu Berbeda pendapat Lalu kau tuduh orang binah Kau tuduh dia Sesat Kau masukkan neraka Mari kita ajak kita masuk surga Dalam surga sendiri Tidak nyaman Maka ajak saudara-saudaramu Masuk surga Kalau kau lihat dia salah Di bagian A Lihat bagian C-nya Dia C-nya Lihat B-nya Sedangkan B Lihat D-nya Cari Segala susut Segala sudut Untuk melihat dia adalah Saudaramu Itu berdamai Jangan lihat perbedaan Lihat bersama Am Berikutnya Setelah diusir Setan Maka Allah sampaikan Adam Semua yang ada di surga ini Boleh kau nikmati Satu yang tidak boleh Gua khuldi Jangankan kau makan Dekat aja Tidak boleh Oh setan tahu Ini kelemahannya Maka Setelah diciptakan Siti Hawa Datanglah Iblis Tadi namanya Jin Setelah diusir Dari surga Namanya Iblis Iblis yang menggoda manusia Allah memanggilnya Nah syaitan Ini tiga ya Biasa kita tidak bisa bedakan Jin Iblis Syaitan Jin Marganya Setelah dia Membangkang Tidak mau sujud Karena sombong Maka dia disebut Iblis Iblis yang menggoda Dan melakukan penyesatan Kepada manusia Namanya syaitan Dia goda Adam Gagal goda Adam Dia putus asa Tidak Dia datang goda istrinya Kau tahu kau dilarang makan Bohuldi Tidak Pokoknya tidak tahu Tidak boleh Eh bodoh kau Ah inilah kelemahannya Perempuan Selalu mau disebut Awet muda Bapak Kalau istrimu marah Di rumah Puzul Sanjung Caranya apa Wih sayangku Kau makin muda aja Syaitan Meskipun dia tahu Bapak bohong Tapi dia tetap senang Coba amalkan pak Ini kita laki-laki kan Pelit betul Memuji istri Puji istri pak Saya tahu kita laki-laki ini Sangat susah romantis Mulutnya Apalagi orang Medan Kita ini orang Medan Sama orang Sulawesi Kan sama Keras suaranya Besar nada suaranya Sama-sama besar suaranya Orang Medan Sama orang Bugis Cuma bedanya Orang Medan Takut sama istrinya Makanya ada disebut Polisi Toba Orang Sulawesi Tidak takut sama istrinya Cuma istrinya Lebih berani Sanjunglah istri kita Bapak-bapak ini Kalau istri tetangga Kuat betul menyanjung Assalamualaikum Bu Gimana kabarnya Bu Sehat-sehat ya Bu Sama istri Eh Bagaimana kabarmu Wah Yang lebih parah lagi Saya lihat kita Banyak di medsos Bertengkar Bertengkar Suami istri Rasa-rasanya Tidak ada pekan Tanpa pertengkaran Bertengkar 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 Hamil lagi Bingung saya lihat Pak Curhat bertengkar Bertengkar Hamil lagi Sudah Poin berikut yang kedua Ayo Jangan pelit Menyanjung istri Bapak pikir bisa hebat Karena jagungnya Bapak Tidak Karena istri kita baik Bapak pikir saya jagung Tidak Karena istri saya Kasih tenang saya Mana bisa saya ceramah Kalau istri saya bikin gaduh Lagi lima menit Saya naik ceramah subuh Tiba-tiba istri saya whatsapp Eh Keseteru Manak mustad Mana bisa saya tenang Maka benerlah Ketika Rasulullah Menyatakan Bukan bagian dari Umat puh suami Yang tidak tahu Mengharga istrinya Ayo mulai hari ini Pak Bapak Sanjung istri Cara menyanjungnya Satu diantaranya Puji dia Bayangkan Rasulullah Pak Sebelas istri beliau Bapak berapa Nabi sebelas istrinya Pak Allahu Akbar Dari sebelas istri beliau Tidak ada satu pun Pernah mengatakan Saya menyesal menikah Dengan angkau Muhammad Sebelas Kita satu Nyesal istri kita Pak Ku tahu begini Tak ku nikah Kau dengan kau Satu aja Pak Tapi menderita lahir batin Rasulullah Salah satu resepnya Karena Rasulullah Pandai memuji Dan mengulihkan istrinya Sebelas istri Nabi Tidak ada yang dipanggil Namanya Pak Khadijah Tidak pernah dipanggil Khadijah sini Tidak Khadijah beliau panggil Ummul Mu'minin Aisyah istri muda beliau Tidak pernah dipanggil Aisyah Tidak Beliau panggilnya Yah Humaira Yang kemerah-merahan pipinya Karena memang Siti Aisyah Merah di lima pipinya Maka Bapak Mulai hari ini Panggillah istrimu Dengan panggilan spesial Wahai istriku Yang termancung hidungnya Di Lorontia Tidak mancung hidungnya Ya giginya lah Aku lihat Justru giginya Yang mancung Ya jangan lah Aku lihat gigi Lihatlah Anisnya kah Bibirnya kah Lehernya kah Jangan juga terlalu Jujur Pak Wahai istriku Yang hitam Panggil istrinya Tap Tap Mentang istrinya Agak Dud Muliakan istri Ayo Bapak Bapak Mulai hari ini Muliakan istri Bapak Tahu lagi Nabi Ini kebiasaan Nabi Pak Tidak pernah beliau Keluar rumah Tanpa sedekah Kepada istri Apa sedekahnya Nabi kepada istrinya Cium jidat Setiap beliau mau keluar Dia cium jidat Istrinya Maka ibu-ibu Yang ada di belakang Mulai hari ini Setiap suamimu Mau keluar rumah Ingatkan untuk sedekah Pak Sedekah Nah sini ku sedekah Kau Murah meriah Pak Cuma kadang Ini kita tidak amalkan Padahal memuliakan istri Bagian daripada Kehormatan seorang suam Istri saya tukang ngomel Ustaz Berarti kalau dia tukang ngomel Dia benar perempuan Karena fitranya perempuan itu tukang ngomel Maka kalau dia ngomel Jangan galau Jangan Tidak usah layani Pak Kalau makin dilayani Bapak makin stres Fitranya perempuan Suka ngomel Gimana tidak ngomel Gaji Bapak Gaji pensiunan Cuma 4 juta Cicilan mobil Cicilan motornya cucu Cicilan rumah Mene cukup 4 juta Maka Kalau tidak mau istri Ngomel Tambah gajimu Berhenti dia ngomel Coba diamalkan ini Pak Sandi memuliakan Ibu juga Jangan keterlaluan Kenapa Saya bela kau Saya tahu kau takut Sawa-sawa istrimu Hati-hati Kalau suka ngomel Itu ada di medsos Dia suruh bunuh istrinya Gara-gara apa Disuruh tembak Pak Karena tidak tahan Suka digomelin Pak Bapak saudara-saudara sekalian Poin kedua Ayo Ciptakan surga di rumah Salah satu diantaranya Saling menguji Pak Tidak ada Bagi kita Seorang laki-laki Bisa tenang Kalau istri kita di rumah Tidak menenangkan hat Bapak punya istri yang soleha Itulah nikmat Itulah yang disebut Pidunia hasana Menurut ahli tafsir Yang menafsirkan doa Pidunia hasana Yang disebut Surganya dunia Keselamatan di dunia Adalah punya istri yang soleha Mana bisa kita tenang Pak Kalau istri kita Tidak Tidak baik di rumah Kita mau Mau bekerja Kita khawatir Gimana kalau anak keseterung Gimana kalau anak kita Tidak terus dengan baik Itulah fungsinya istri Siti Hawa Tergoda Dan akhirnya Dia datang ke suaminya Abang Betul kau sayang saya Betul Adinda Kalau kau sayang saya Buktikan Saya mau makan buah kuldi Kata Adab Tidak bisa sayang Boleh kau minta segalanya Ini tidak boleh Eh kata Hawa Berarti kau tidak sayang saya Kalau kau tidak mau Kau tidak dapat jatah sebentar malam Nah inilah Senjatanya perempuan Tapi ibu Jangan coba bilang sekarang ini begini Kalau kau tidak mau Kau tidak dapat jatah sebentar malam Kata suamimu Baik aku cari jatah di luar Lati-lati Dulu kalau marah ibu-ibu Jangan kau pulang Oh jangan bilang begitu sekarang Begitu kau bilang sama suamimu Jangan pulang Langsung suamimu Merdeka Lo perlu kuncikan rumah Akhirnya Hawa Menggoda suaminya Dan berhasil Lalu Adam dan Hawa Memakan buah kuldi Kedengaran suara dari Aras Allah Eh Adam Keterlaluan kau Segalanya ku halalkan Satu Kenapa justru ini yang ku langgar Adam Hawa Keluar kau dari syurga Akhirnya Adam Hawa Lempar Adam Turun ke dunia Sekarang namanya Ira Satu di India Satu di Ira Saling mencari pak Bayangkan saat itu Dunia hanya dua penguninya Mereka saling mencari Saling mencari 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 Berdoa Nabi Adam Akhirnya dikabulkan Setelah berapa Dua ratus tahun Saling mencari Hikmah berikutnya Ternyata Berdoanya Adam dan Hawa Lama baru dikabulkan Dua ratus tahun Ada orang berdoa pak Bertahun-tahun Baru Allah kabulkan Adam Hawa Berdoa Dua ratus tahun Baru dikabulkan Nabi Sakarya Minta anak Ya Allah Berikan saya keturunan Sejak usianya Dua puluh satu tahun Allah kabulkan Ketika usianya Delapan puluh tahun Nabi Musa Alayhi Salam Berdoa Ya Allah Selamatkan kaumku Dari Fir'aun Berapa tahun Enam puluh tahun Lebih baru Allah kabulkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Minta kiblat Yang tadinya Mekah Pindah ke Palestine Nabi berdoa Ya Allah Pindahkan kiblat Kami kembali ke Mekah Berapa baru Allah kabulkan Tujuh belas bulan Itu Nabi dan Rasul Bertahun-tahun Baru Allah kabulkan Doanya Ada orang berdoa Pagi Mau dikasih Manggrib Pada dia itu kan Tipu Pret Sabar Berdoa Perlu kesabaran Ketika Bapak Tidak dikabulkan Doanya Satu Bisa jadi Bapak berdoa Tidak sesuai sunnah Akhirnya apa Doanya Lambat Sampai Artinya apa Kalau Bapak berdoa Sesuai sunnah Ada abut doa Namanya dalam kitabnya Imam Al-Ghazali Ada abut doa Ada dalam berdoa Laksanakan doa Sesuai sunnah Doanya cepat sampai Tapi kalau tidak sesuai sunnah Doanya lambat Sampai tapi lambat Macet Sunnah berdoa Sikirlah di awalnya Saya yakin Bapak Ibu semua Sikir sebelum berdoa Tapi kadangkala Sikir kita Seperti makan pisang goreng panas Tidak jelas Apa yang Bapak ucapkan Sunnah 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 Coba lihat Kalau di depan Sama-sama Subhanallah Dibaca Sama-sama 33 Sama-sama mulai Saya baru sebelas Dia sudah sampai Dia bilang Sunnah 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 Kayak makan pisang goreng panas Perjelas Ucapkan dengan baik Subhanallah 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 Alhamdulillah Alhamdulillah 33 33 33 Itu sunnah Sunnah menghadap ke Qibla Boleh enggak Membelakangi Qibla Boleh Boleh berdoa Misal sini Qibla Boleh berdoa begini Boleh Boleh begini Boleh Tapi sama Kalau ibu minta duit Sama suami Pak Wih Duitmu Kata suamimu Kurang ajar kau Tapi bagaimana caranya Menghadaplah Kepada suami Didahului dengan Memuji-mujinya Wih Bapak makin gagas Saya lihat Serasi setelit Kumismu dengan sarungmu Pak Padahal tidak ada hubungan Itu kumis dengan sarung Tapi kan Karena kita dipuji Senang Setelah senang hati Sistri Pak Tenang Saya punya kewajiban Carikan kamu Kamu yang belanja Tenang itu Kenapa Perasaan sudah enak Puji-puji Allah Adapnya Kemudian Apalagi Menghadap ke Qibla Membesikir Mengangkat Kedua belah tangan Kanan kiri Rapat Berada di depan wajah Ustaz Boleh berdoa begini Boleh Boleh Ada yang begini Ustaz Boleh Boleh Ada juga Boleh Tapi yang sunnah Kanan kiri Rapat di depan Ustaz Kenapa ada orang berdoa begini Amin Terlalu banyak Dia minta itu Pak Cuma Cuma kalau Bapak begini Hati-hati juga Terutafi Pak Kalau begitu Bau disini Pak Sampai mati Tidak dilupa itu Tetangga kita Begitu kita Dilihat ceramamu Pak Ustaz Bau ketiknya Berikutnya lagi Sunnah berdoa Adalah bersalawat Di awal dan akhir Doa Kemudian sunnahnya lagi Mendoakan dulu Siapa yang berjasa Dalam hidup kita Minimal doa Orang tua Sudah itu Minta dengan Berulang-ulang Bukan banyak Tapi yang sunnah Satu dua doa Tapi diulang-ulang Sudah itu Tutup lagi dengan Selawat Lalu biasanya Tradisi kita Subhanarabbikarabbil Idzati amma yasifun Wassalamun alun Walhamdulillahi Rabbil alamin Ustaz kenapa begini Karena ini Lebih nyaman rasanya Lebih nyambung Tidak ada sunnah Ini kenapa Karena lebih nyambung Lebih nyaman Masa Bapak selesai berdoa Amin ya Rabbil alamin Itu kan tidak nyambung Lepas itu Doa Minta pertolongan Allah Dengan catatan Sudah lakukan sunnah Semua doa-doa Sesuai sunnah Sesuai dengan kitab-kitab Yang diajarkan Dan Rasulullah Kenapa doa Aku tidak dikabulkan Bukan tidak dikabulkan Tapi Allah kasih Yang lebih baik Dari apa yang Bapak minta Sering saya contohkan Tamat SMA Saya daftar Akabri Karena pendek Tidak lulus Tapi Alhamdulillah Karena tidak lulus Saya bisa ceramai Setingkat Kapolri Sekalipun Dah gagal Jadi Akabri Saya daftar lagi Apa Pak Saya daftar Fakultas Pedokteran Tiga kali Saya ikut Waktu itu Namanya UMPTN Tiga kali Saya ikut Bimbingan tes Saya solat tahajud Empat puluh malam Berturut-turut Saya nasar puasa Ibu Bapak saya doakan Tiga kali ikut Tidak lulus-lulus Malah lulus di Sospol Maka saya jadi dosen Sospol sekarang Tidak jadi dokter Temanku jadi dokter Saya tahu Kenapa saya tidak lulus Saya pulang kuliah Di Unhas Terjadi tabrakan Di jalan Perintis Kemerdekaan Makassar Bertabrakan Berceceran darah Di jalan Saya turun Tolong dia Dia yang tabrakan Saya yang pingsan Oh ternyata Saya tidak bisa Lihat darah Sampai sekarang Pak Meskipun di Whatsapp Saya lihat orang Ditikam Pening saya punya kepala Pak Perlu beberapa saat Baru bisa saya punya Baik perasaan saya Allah tahu Das'at Bagaimana aku mau jadi dokter Kau tidak bisa lihat darah Temanku yang minus Jadi dokter Dia tugas di Kepulauan Arun Mau pulang lebaran Beberapa tahun yang lalu Saya tanya Kau pulang lebaran Tidak Rugi-rugi Kau pergi cari Uang jauh-jauh Kau tidak lebaran Sama orang tuamu Mahal tiket Ustaz Dalam hati saya Alhamdulillah Untun saya tidak jadi dokter Tidak pernah saya pusing Soal tiket Kemana-mana saya Pak Tidak pernah bingung Soal tiket Kenapa Bukan saya yang beli Siapa yang beli Yang undang Maka kalian Anak muda Ketika kau Daktar Is In Pitingin Daktar Akpol Datang Akabri Akmildaf ASN Apa saja kamu Daktar Sudah berikhtiar Tidak lurus Jangan kau sangka buruk Kepada Allah Allah punya rencana Yang baik buatmu Biasanya nanti Kita sadar Oh Ini rupanya Maka Sepada adik-adik saya Selalu saya jelaskan Kalau kau mau hidup Sesuai yang mau Kau mau tahun begini Tahun begini Kau mau seperti itu Mau semua Maka untuk apa Ada Allah di dunia Allah Ada di dunia Mengatur kita Eh Kau tidak usah lulus Kau parkir dulu Di sini Kau jadi Staf ahli dulu Karena kalau jadi Kepala dinas sekarang Kau di penjara Allah tahu Maka di parkir dulu Stop dulu Kau di situ Maka begitu Dalam hidup ini Ada persoalan Bapak hadapi Sangka baik Oh Pasti Allah punya Rencana yang terbaik Buat saya Doa saya Allah kabulkan Dalam bentuk yang lain Lanjut Kisah 200 tahun Bertemu Setelah bertemu Dimana beliau bertemu Adam dan Hawa Di Padang Arafah Tepatnya Jabal Rahmah Tuguh kasih sayang Nah Banyak Yang ingin kita rangkaikan Dengan kisah ini Tapi waktu yang terbatas Namun ketahuilah Inti sari paling penting Allah titipkan kisah ini Dalam Quran Allah ingin pesankan Ada satu dosa Tetesan Yang kita pelihara terus Dan diteteskan dari Jin Iblis setan Yaitu Sombong Iblis Jiri Diusir dari sorga Karena dia sombong Sombong ini Sifat yang Tidak disenangi oleh Allah Sampai Allah jelaskan Ada tiga temannya setan di dunia Setan berteman Tiga golongan Satu di antara Tiga teman setan itu Kata Allah Orang kaya yang sombong Kaya harta sombong Temannya setan Apa yang disombongkan Dengan harta Pak Banyak duitmu Tapi Allah murka Dititip satu penyakit Dalam dirimu Duit miliaran Tapi tidak ada yang bisa dimakan Kan Bapak lihat Banyak orang kaya begitu Dilaram makan nasi Dilaram makan daging Dilaram makan sembel Dilaram makan gula Apa aja bisa dimakan Pak Ubi rebus Padahal duitnya 7 miliar Ubi rebus aja dimakan Pak Ayo Jangan sombong Dengan harta yang kita miliki Maka saudaraku yang Allah titip kekayaan Saya dengar disini Komplek orang-orang kaya Satu aja ujian Orang sombong Orang kaya itu Pelit Ketika Bapak sudah Mampu melewati Pelit itu Bapak hebat Bahkan lebih gampang Masuk surga Daripada ulama Orang kaya Yang pemura Yang kedua Penyebab sombong Apa Pangkat jabatan Allah hadirkan Satu general Bintang dua Di tempat ini Pelajaran buat kita Dulu Komando Dua kanika polda Pensiun Apa Pensiun Pak Papa mau pakai Lagi tongkat Dengan lambang Keluar ke Medan Dibilangnya orang gila Pak Anggota DPR Masuk 5 tahun aja Bos 5 tahun Kau DPR RI 5 tahun Terpilih lagi 10 tahun Tidak terpilih Jadi gubernur Masuk 5 tahun aja Kalau kau terpilih lagi Alhamdulillah Tidak terpilih Kau jadi rakyat biasa Apa yang kita Mau sombongkan Tiga pintu Maksudnya sombong Kata Nabi Ilmu Apa yang Mau sombongkan Dengan ilmu Das'at Saya tidak berikan Kamu ilmu Kecuali sangat sedikit Ada ulama Ustadz Petantam Petenteng Sadar kau bos Das'at latif ini Bukan saya yang hebat Tapi apa Karena ada yang Nonton saya Saya bisa jadi Pencerama Karena ada yang Nonton pak Bayangkan Kalau saya Cerama Tidak ada penonton Dua jam Berapi-api Di sini Cerama pak Tidak ada penonton Orang lewat Sudah lama Gila itu Ustadz Sulawesi Apa yang kita Apa yang kita Mau sombongkan pak Saya bisa seperti ini Karena ada follower saya Yang keempat Penyebab datangnya sombong Kata Nabi Bertambahnya Ibadah Yang tadinya Tidak pernah solat Yang tadinya Agamanya Tidak jelas Tiba-tiba Tiba-tiba dia hijrah Pihara jenggot Pihara jenggot Banyak bicaranya Bicara Arab Sedikit-sedikit Hitam jidat Gara-gara solat Akhirnya Kuremehkan Orang Sombong Orang kaya Pejabat Ngelim Ahli ibadah Sombong Orang masih Maklum Ya wajarlah Dia sombong Dia kaya Dia jeneral Dia gubernur Anggota DPR Wajarlah Dia kaya Tapi temannya setan Tapi kalau sudah miskin Pengangguran Tidak terkenal Jelik mukanya Bau mulutnya Busuk keteknya Sombong lagi Kau bukan temannya setan Kau sadi setan Cilaga Salah satu tujuan Kehadiran kita Taklim ini Mari singkirkan Kesombongan Tidak mungkin Orang yang baik Solatnya Mau sombong Kenapa Bapak tahu Dalam kehidupan Sehari-hari Anggota tubuh kita Yang paling mulia Apa Kepala Bapak bercanda Dengan saya Dorong pantat Saya masih ketawa Bapak bercanda Dengan saya Dorong perut Saya masih ketawa Tapi jangan Coba-coba Kau dorong Kepalaku Eh Kurang ajar kau Kenapa Kepala Kepala anggota tubuh Yang paling mulia Sebaliknya Apa anggota tubuh Kita yang paling hina Kaki Bapak kasih saya duit Pakai kaki Pasti saya tersinggung Eh dah saat Eh duit 5 juta Eh biar semiskin Jangan kau hina saya Kenapa Kaki anggota tubuh Yang hina Tapi ketika Bertemu dengan Allah Anda sujud Di hadapan Allah Kepalamu yang mulia ini Kau tundukkan sujud Sehinah-hinanya Seperti kakinya Setajar dengan kaki Maka orang yang baik Solatnya Idealnya Tidak punya rasa sombong Mudah-mudahan Kehadiran kita Langkah-langkah kaki kita ini Wujud nyata Ketiadaan sombong Di antara kita Dan Langkah-langkah kaki kita Wujud nyata Untuk memelihara Silaturah Tidak ada Kekuatan Tanpa Persatuan Tidak ada persatuan Tanpa Silaturahil Maka Jadikan Acara-acara Seperti ini Konkrit Nyata Real Untuk memelihara Uhuwa Berbeda dalam Pendangan Berbeda dalam Masyarakat Itu biasa Tapi yang menjadi Kecelahan Buat kita umat Islam Ke kita-kita Bercerai-berai Berpegang Tegulah Engkau Kepada Tali Persaudaran Agama Allah Dan Janganlah Engkau Bercerai-berai Demikian Mudah-mudahan Ada manfaat Usikum Wanafsi Bitaq Wallah Basta Bikul Hayrat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa